Intro Assalamualaikum selamat pagi apa kabar teman-teman semua di masa pandemi seperti ini kita itu hanya di rumah saja ya jadi gak ada kegiatan lain selain berkebun saja ya sebenarnya saya tuh gak bisa ngomong makanya kadang sering salah-salah ngomongnya jadi tolong di maafin ya ini di video kali ini kita mau perbanyak tanaman ivy ivy varigata ini daunnya seperti love ini nanti kita perbanyak kan dia ini merambat sejenis tanaman gantung karena ini sudah panjang makanya ini mau saya potong untuk diperbanyak tuh kan kayak gini nih motongnya kita ambil di atas ros ya nah ini seperti ini tuh kan dua ros ini sudah panjang banget ini ini nanti tidak saya potong semua ya cuma diambil ujung-ujungnya saja nanti biar dia hidup lagi biar tumbuh lagi jadi tidak semuanya kita potong kita undi pemenang giveaway miyana dulu ya ini ada badol wonogiri komennya gini mantap terima kasih kak terus nih ada lagi diari mama muda wah good sharing terima kasih bun selamat ya buat para pemenang nanti segera hubungin WA saya biar nanti paket miyana segera dikirim buat teman-teman yang mau ikutan giveaway syaratnya cuma komen di video saya terus follow instagram saya udah gitu aja bebas kok yang mau ikutan dan jangan lupa like subscribe juga ya ini selanjutnya kita tanam dalam polybag kecil dulu soalnya kalau pakai media yang terlalu besar tempat pot atau yang terlalu besar nanti cenderung busuk dia soalnya sudah pernah saya pakai pot banyak yang busuk ini saya pakai polybag kecil aja nih mau saya pantau dulu nanti kalau berhasil diperbanyak lagi ini teman-teman di rumah sudah punya ivy ini belum kaku daunnya itu ivy ini saya nancepinnya ada yang dua ada yang tiga ya begini kalau di rumah nggak ada kerjaan potong-potong nanam-nanam nyiram-nyiram maklumlah tukang siram ini di rumah nggak ada kerjaan pekerjaan saya tukang siram nih tukang nanam di rumah tukang potong ini saya kurangin daunnya nih yang paling bawah nggak dikurangi juga nggak apa-apa ini sambil ditekan-tekan jangan lupa ya sebelumnya medianya siram pakai air dulu sebelum ditancepin ini masih panjang nih saya potong jadi dua kalau kepanjangan nanti lama segernya kalau pendek-pendek dia itu agak cepat untuk segar kembali kalau kepanjangan layunya itu lama miyana juga seperti itu kalau panjang-panjang malah justru bisa busuk kalau pendek itu cepat cepat banget segernya kalau panjang lama layunya ini udah jadi segini selamat mencoba di rumah ya semoga berhasil terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum